Mereka diberikan kesempatan untuk bersama ku Rami, siapa? Kutat Kutatahri Mereka diberikan kesempatan untuk bersama ku Rami, siapa dia? Padahal Wabandir! Oh kita pada benar? Oh, pada benar? Jadi, anak-anak seorang ku Rune pun bisa berbenar langsung dengan Tapi Tolong Betul-betul dimanfaatkan Waktu yang ada Karena kita sangat terbatas Terbatas kewakunya Saya nyatin Insya Allah Bila Anda fokus Bisa tidak berharap-harap ilmu menyakiti Sampai ini Kalau Anda tidak Pelik Hanya sendiri pelik Nanti mau berbagi Terlalu Berhenti-berhenti Kepada orang-orang Perganti Buna kuasa ini Disantung kita akan Mencolak untuk Memanfaatkan Kepada ini Pemberantasan kita Kesalahan Di era Aropa Selama 3 minggu Menangkan Kita menunggu Anak dosen Daik kita Menangkan Kira-kira 20 orang Menunggu dari Anak-anak Bisa 20 dari 20% Sedikit ya Tidak Bila tidak ada Masalah tapi nanti ilmu yang didapatkan itu bukan hanya di mana selama kita berada yang sama bisa kita terapkan kepada selama dua nanti boleh diterapkan tidak, kalau mentua ilmu yang mereka mungkin belum bisa atau sudah menjadi mentua nanti, ini ilmunya bisa diterapkan kalau masih kita tak salah karena itu kemarin yang lainnya sudah mencoba ini diterapkan di beberapa tempat alhamdulillah 7 kali pertemuan sudah sebagian terbisa baca dalam kemampuan kemampuan yang mengikuti kegiatan 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 jadi pada hari ini kita bersyukur bahwa penemu metode ini langsung bisa bertemu dengan anak-anak sekalian alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa dalam rangka mengharapkan berita berkumpuan sebuah anak-anak sehingga yang mudah-mudahan hidup dan berkumpulan kita di kanan siapa manusia yang terbaik berkumpulan kita berkumpulan kita berkumpulan kita berkumpulan kita ini salah satu yang terbaik warna saya tahu di sini kan sudah semua bisa-bisah orang-orang yang terbaik dan kita berkumpulan kita berkumpulan kita orang-orang dewasa yang sibuk dan anak-anak yang terbaik yang 10 yang 10 yang 10 pertama nanti kita dengar dari usia kita kepada asal terlengkai mungkin ya memang kiranya bisa menggunakan waktu dan walaupun agak-agak sebuahnya yang paling penting mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 untuk bisa mengajarkan mereka membaca Alhamdulillah, makanya insya Allah pertemuan kita siang hari ini sampai sore nanti, insya Allah kita akan memboda buku yang sudah ada di sebagian tangan, antunan sekalian itu, dan itu bagaimana cara mengajarkan membaca orang kepada bapak di masalah ini, makanya Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan Alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan calon-calon pahat yang dibat, pahat yang mempunyai visi ke depan, yaitu untuk kepentingan Pak Islam, khususnya untuk Pak Islam di seluruh Indonesia ini. Kepujian kita lupa, mari selalu kita jemputkan, sholawat serta salam kepada kedua minta, yaitu Nabi Muhammad, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kepada yang kita beri juga, dan ikuti sungai selanjutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makanya hari ini sekali Alhamdulillah, kami berhubung dengan calon mu'alimah atau mu'alimah Al-Quran, ya, yang subhanallah, yang tadi beliau Ustadz, ya setidak dari pengatakan, Insya Allah, di antara umat sekalian nanti, promosional akan berhubung di Tanah Karun. Dalam bulan-bulan tahun kurang lebih tiga waktu, misalnya. Nah, bagaimana bisa menarik, tentu bisa mengajarkan begitu ini. Karena, ya, kami ya, yang mempunyai komunitas 10-10 Indonesia ini, fokus pekerjaan yang telah melalui kaum muslimin yang hari ini bermasalah dengan Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwa keperluan ini bukan sebuah otas keagamanan, nomad dan politik. Kita berdiri di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada-tidak di parajaran tamu, juga tidak di perajaran tamu, tapi kita berdiri di barisan kaum muslimin semua. Untuk itu, kami juga sangat senang sekali, Mereka, untuk berjalan doang, kami siap membantu aku untuk konsumtasi, bernyata dengan pembahasaran tamu, ini jawabannya. Kemudian, kita mempunyai program besar, KPNT mempunyai program besar, ya, Alhamdulillah, bahagian ini disabut oleh pesantren Tauron dan Tuli Hasan, yaitu program Indonesia Pengaji. Mengapa kita mengambil program Indonesia Pengaji? Nah, karena salah satunya adalah, kami pernah mendapatkan data di Banyakan Pusat Statistik di Indonesia ini pada tahun 2013, bahwasannya 54% matislam di Indonesia ini tidak bisa membaca Al-Quran. Artinya, kalau ada populasi matislam di Indonesia yang dijumpahkan juga 30 juta, dari 100 juta lebih yang tidak bisa membaca Al-Quran. Inilah membuka sekitar BPN bersama komunitas burungan jenisnya, bagaimana meminimalis, bagaimana mengurangi jumlah kaum muslimin yang masih bermasalah dengan kemurahan. Dan Alhamdulillah, hari ini kami bertemu juga antunnya semua calon mahalimah yang hebat dalam hal-hal kurang. Baliklah, dengan setelah ini, ini nanti jumlah kaum muslimin yang bermasalah dengan burung-burungan akan bertambah berkurang. Maksudnya, bukan bertambah banyak, tapi bertambah kurang atau berkurang. Kemudian, pertanyaan yang saya ajikan, maaf, saya berdua saja. Apakah burung-burungan al-Quran? Tanyaannya, sebenarnya apa saja? Pertanyaannya, ya, apakah burung-burungan al-Quran di medan? Saya pakai bahasa medan saja. Apakah burung-burungan al-Quran di medan ini bisa diatasi? Ya! Oke, yang jauh bisa tolong angkat tangan. Saya pakai sekali lagi. Apakah burung-burungan al-Quran di medan ini bisa diatasi? Ya! Bisa dikatakan. Bisa! Dan Alhamdulillah, 99% optimis untuk burung-burungan al-Quran di medan ini bisa diatasi. Bisa diatasi, kalau kita bersama-sama, berarti kita bisa. Pertanyaan berikutnya. Ya! Tadi sepas makan, habisnya turun, ya, boleh jalan-jalan jalan, ya. Saya tidak bisa tanya. Saya bertanya. Tadi jawab bisa. Bisa. Sekarang, kita bertanya seperti ini. Ya! Mengajarkan bacaan Al-Quran kepada orang tua-tua, usia 50 tahun, 60 tahun, dalam waktu tiga yang bisa baca Al-Quran, susah menudah. Setiap lagi, kita mengajarkan baca Al-Quran kepada orang tua-tua, tiga yang bisa baca Al-Quran, susah menudah. Tiga yang bisa baca Al-Quran, susah menudah. Tiga yang bisa baca Al-Quran, susah menudah. Dari saat itu, saya akan bisa berkirangi, ya. Pertanyaan ini, selalu saya tarikkan, kalau saya, di seluruh Indonesia. Dari mulai harap saya, Medan ini juga ada ini yang kamu sebut-sebutnya, Kanjau, Matiem, Sampai Timur. Jadi, perusahaan negara-negara. Setiap saya dirimu, di siasat, ya. Jawabannya sama, kan. Oke, sekarang tadi Yang jawab susah dan jawab mudah Yang beruntung saya agak jawabnya susah juga Oke, sekarang lagi Mengajarkan baca lupa pada orang dewasa Dua yang bisa baca lupa Susah atau tidak? Ya, jangan bisa tanya Oke, terima kasih Berarti kayaknya siang hari ini Misalnya di diri jari yang benar-benar susah Iya, benar-benar susah Iya, benar-benar susah Oke Sekarang saya kasih tau Kau salah orang mulai nampung kemikiran Itu tanah karun Ini Betul-betul Kalau dia tanah kita bah susah Tentanglah mudah Nah ini karena ini salah satunya Yang saya lakukan Yang mungkin Mengingatkan anak-anaknya Sudah lupa Sudah lupa Kan kita ajak-jajak Siap? Siap Ini untuk yang jawab susah Oke Nah, itu jawab Alasannya apa Jauh susah Dia bisa Orang tua yang pengusiannya Gampang buah Sudah Daya ruginya Masuk Ya 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 Oke Makanya semangat Masuk Selesai 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 Itu pikiran yang mengajak di kepalanya untuk semua. Ya, makanya lihat di sini. Tadi saya tanya, saya tahu bahwa orang Jumatian bisa di atas itu? Tidak bisa, semua itu saja. Tapi ketika saya lihat, saya akan bilang bahwa mana mengajarkan orang tua bisa baca orang Jumat itu. Itu hati, tapi jawabannya pun susah. Dan di kepalanya itu tidak nyaman. Yang belum susah tadi, berarti ada masalah, saya mau tanya. Nyaman enggak? Tidak nyaman. Ingin saya bahwa nyaman enggak? Kalau ingin saya bahwa nyaman, sebenarnya. Ada dua ukses, dua miliar. Apa itu uksesnya? Satu. Tidak usah mengajaknya orang tua baca orang. Tidak bisa bikirin. Memang dua bingirin. Saat yang enggak berbuli, orang enggak bisa baca-baca yang enggak berbuli. Ya, bikin pelajaran, susah. Ngapain bikin orang yang bisa-baca baca? Orang-orang yang enggak bisa baca. Enggak usah bikirin. Itu urusan saya bikirin. Mau enggak? Enggak. 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 Enggak mau. Makanya jalan diambil ini. Enggak mau berarti uksesnya juga. Harus diambil. Opsi yang dua apa? Buang pikiran susah dari kepala kita. Pikiran apa susah? Pikiran antur menganggap bahwa orang-orang yang enggak membaca orang-orang susah. Tolong keju. Buang dari pikiran kita. Itu opsi yang dua. Faham? Berarti catanya, buang pikiran susah dari kepala kita. Segala apapun. Aku belajar bahwa besok materinya apa. Kan suka berpikir susah itu tau. Ya. Tetap seperti itu. Cara berpikir. Cara berpikirnya dihadapkan saja. Nah. Begitu juga ini. Ya. Kalau aku masih berpikir susah. Allah SWT. Kalau aku berpikir, Adami telurni ABB. Aku sesuai dengan pasaka. Kalau aku tadi berpikir, Kalau orang-orang yang enggak membaca, Benar? Kalau orang-orang itu mudah. Mudah. Kita akan berpikir. Mudah. Tapi kalau aku berpikir, Bajar dengan orang-orang yang enggak susah. Juga akan dihubungkan. Jadi tadi yang menjawab susah, Sama yang menjawab. Mudah. Dua-duanya menjawab. Nah. Dikaburkan. Kalau orang-orang yang enggak berpikir. Mau dikaburkan? Masih mau berpikir, Mengajarkan orang-orang susah? Ya. Oke. Sekali lagi, saya teks. Mengajarkan membaca orang. Memanggarkan nenek-nenek usia 70 tahun. Dua-duanya bisa membaca susah. Lalu-duanya bisa membaca orang-orang. Ya. Dikaburkan. Dikaburkan. Oke. Alhamdulillah. Berarti, Saya menginstal taksi yang berhasil. Ini ceritanya, Saya tetap menginstal orang-orang itu. Saya tetap menginstal. Ya kan? Bukan. Saya tetap menginstal. Suka menginstal? Suka menginstal. Kalau misalkan, Hapenya baru nih. Belum ada aplikasi ini. Apa? Ya. Saka. Caranya dimana? Suka menginstal. Ya. Ya. Caranya. Ya. W-A. Pesian ditari. Jangan bisa. Ya. Ya. saya rasa cuman cek perang-perang yang anda jaga gak peduli kemana oke kita berinstal ini berbunyi sempurna akhirnya saya cuman kaya sama hari ini saya sudah masukkan di program di otak antun semua program namanya menjelaskan kewa jadi supaya antun ajar yang menjelaskan kewa tidak pakai tema kita menjelaskannya tapi kalau susah berpikirannya paham? oke alhamdulillah jadi berarti installnya sudah clear, sudah sukses kita lanjut perjalanan tapi kalau message kita masih berpikir tadi mengajar penggunaan kepada orang tua itu susah kita tahu untuk anak-anak itu gak akan diselesaikan termasuk guru-guru setiap saat ini mereka berpikir susah menjelaskan baca orang tua oke kita lanjut ya apa itu ini ya adalah sebuah pembelajaran bacaan yang dijelaskan khusus untuk orang dewasa yang sibuk jadi metode ini khusus untuk orang dewasa ya bukan lima kali ketemuan insyaallah bisa membaca alhamdulillah dulu jenis alhamdulillah ini kita coba coba yaitu insyaallah yang lima kali ketemuan bisa membaca alhamdulillah jenis alhamdulillah dan menjelaskan di bawah 10 tahun jadi nanti kalau pasti tugas dimanapun ketika kuliah atau waktu belajar dengan mengajar ngaji atau berteman anak kecil yang tidak bisa belajar ngaji kalau masih kecil pakai kalau orang dewasa silahkan kita ajari dengan sakit wang kenapa tidak boleh diajar ke anak 10 tahun karena sebetulnya secara tidak masalah tapi kita ini segmen segmen itu ajalah menutupkan orang dewasa dan yang terjadi prok itu anak-anak tapi kalau anak-anak yang segera bisa baca lati sebetulnya tidak masalah untuk yang ini tidak bisa baca lati itu nanti masalah ya oke sekarang lima kali ketemuan bisa baca ke orang kalau beratinya hadis rasul sallallahu alaihi wa sallam yang ditinggalkan oleh Aisyah berkata bangga rasulullah bersandar al-mahiru bil-qur'an as-sallallahu alaihi wa sallam orang yang mahir membaca kur'an bisa dipukulkan bersama para ternyata disini ada wal-alati yang membaca qur'an ternyata penggolongan yang membaca qur'an wa yata ta'fi membaca qur'annya kualitasnya ya tata-tata apa artinya ya tata terbatas-batas tersendal tersendal baca qur'annya kenapa tersendal-tersendal membaca qur'annya wahu'ala'i isha tata di atas kepalanya shah tau kan punya sah ya bahasa 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 sebelahnya kalau orang bawa rumah ada sah itu biasa hubungannya semen nah jadi seolah-olah orang yang membaca qur'an terbatas-batas itu seperti orang yang membawa semen Maha'u'ala sallallahu'ala wassalam Masih gambaran disini Lahu'adjuroni Bagi orang yang pernah membaca Lahu'ala bata-bata Baginya juga 5 kali pertama Bisa membaca lahu'ala disini Adalah Mahalahnya Yata-tata dan bata-bata Bukan langsung mahir Tidak begini Antum hari ini mahir membaca Karena Antum sudah Bukali-bukali membuka Maksa ini Pertemuan Maka langsung mahir Dan kalau pilih mahir Dia harus memperbanyak Baca terbatas nanti Tapi kalau orang Belajar cukup 5 kali Sudah membuat dia terbatas Bata-bata Belajar Oke Menda apa Ini konsep yang aja Jika itu dosa kikmah Yang kejajah di Benda lain Apa prosennya Bisa dicatat disini Jadi calon guru disini Harus tahu Mendahulukan Mana yang terpenting Di antara yang penting Terangku mau penajaran Harus tahu Mana yang penting Dan mana yang terpenting Harus tahu Beda Kalau tidak tahu bedanya Nanti pesusaha Oke Pertanyaan yang penting Kemudian konsep Berikutnya adalah Membuat bacaan Al-Nur'an Menyenangkan Jadi bagaimana Suasanan yang Aji itu Membuat Kekasan Ya Tidak terbaik Berikutnya lagi Nah Kalau bisa jawab Berapa pertanyaan ini Ya Tahapan apa yang terpenting Buka pemajaran Bacaan Al-Nur'an Kenapa Ya Oke Saya katakan dulu Ya Pertama Mengajarkan tajun Orang mengajarkan Apa yang suka jenis Tertanyaannya adalah Mengajarkan tajun Itu penting Atau terpenting 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 Tapi Tapi Kalau tidak Saya ajarkan Jawab Terpenting Pertanyaannya adalah Bagaimana Mengajarkan tajun Sementara Kepala yang kita Belum apa Nur di jaya Bisa tidak Berarti Taksin Tidak usah Dikajarkan dulu Kalau yang kita Ajar Kepala Yang belum Kenal Nur di jaya Oke Berikutnya Mampu di juru Penting Terpenting 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 Ada yang terpenting Ada yang penting Saya ambil Satu cerita Ketika Saya di Daerah Sulawesi Mesisnya Di daerah Palombo Jadi perjalanan Masih panjang Dari Makassar Di sana Ada orang Bugis Orang Orang Yang Kalau menyebut Duru Ini Afri Bapak Afri Pro Mereka Bukan Pro Tapi Afri Jadi Misalnya Dia membaca Pro Bukan Bukan Ikram Jadi Banyak Ini Seorang Ibu Ini Bukan Ram Tapi Rom Dia jawab Ustaz Ustaz Ini Ustaz Ustaz Orang Kenapa Bisa Bila Rom Bisa Nyata Saya Kira Orang Kekis Ibu Kenapa Bisa Bila Apa Itu Bila Apa Bahasa Itu Suami Ibu Pagi Pagi Ini Topi Sabila Pene Beropo Ustaz Itu Bisa Bila Rom Kenapa Tidak Bila Rekko Sabil Makan Rati Apa Jaringan Roti Roti Ustaz Rekko Rati Saya Ingat Tidak Pakai Debat Apa Itu Apa Apa Tidak 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 Saya keingat diskusi sama dia, salah satunya yang saya tadi cerita tadi Ternyata dia pernah ngaji sama suaminya dimarahi gara-gara huruf roh Kamu setelah ngaji kenapa huruf roh, kamu lupa jadi roh Ini kan intervensi kalau jawab Seperti itu dia bilang Tahu seperti itu saya tidak memasalahkan antara roh sama anak-anak Supaya dia punya hal yang ngaji Sekarang dia sudah bisa bilang pra, dia bilang roh Tapi capanya roh, gak mau ngaji lagi Ya gak ada hatinya Nah makanya nanti kalau maja kamu baca orang Makhlu Juhuruh itu kalau posisinya penting saja Jangan terpenting Kasus yang dijawab tidak lagi Kasus yang dijawab ini gunungnya ini Duh 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 Kalau nanti orang Jawa yang trans disini Misalkan nenek-nenek Nen, ini huruf apa? Duh Bukan Nen, ini Duh Nenek lagi bilang Duh 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 Kita sudah menunggu sebuah kosong di Indonesia ini Untuk membantu kongsi ini yang pasti bermasalah dengan apura Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita langsung membahas buku Ada pertanyaan? Silahkan Sampai saya siapin 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 Buku yang sebagainya sudah dikatakan kita semua ini Adalah cara cepat dan mudah belajar kebacaan Tuhan 5 kali berpunuh bisa belajar Tuhan Oke Kataan Tuhan semak sebuah Cerja semak Kataan Tuhan semak juga Ya Oke Kejauhan dari pertama Apa yang harus anda lakukan ketika aku mau mengajarkan baca ini Ya Satu Ketika berada orang berkumpulnya Beri dia motivasi Motivasinya apa? Ya Keutamaan Keutamaan Ya Keutamaan baca perang Silahkan mencari nanti Ya Pelajaran ini sudah ada Ya Motivasinya Berikutnya Berikutnya Tes kemampuan Jadi setiap orang yang mau belajar kaji Harus di tes satu per satu Misalkan nanti ketika tugas disana Atau mengenalkan diri Kami dari pesantara Allah Bapak-bapak Hasana Medan Saya ingin membantu Bapak Ibu yang bisa baca Tuhan Oh saya ingin bisa baca Banyak Baru kita satu per satu Bagaimana tesnya Ya Dibuka di buku halaman sebelas Dibuka di halaman sebelas Sudah Halaman sebelas Sudah 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 Nah Ini bawa cuma nungkuk-nungkuk ya Ya Bukan nungkuk Ajar Jadi nanti saya sarankan Ajarin nanti jangan bawa seperti ini Ya Ya Oke ya Lihat Nanti ada orang Kita belajar maji Misalkan kita Ibu Aisyah Misalkan ya Ibu Aisyah ini Ibu dibaca Bu Aisyah ini Dia langsung dibaca Alif Ba Ta Sa Ini apa Bu Ya cuma sening aja Setuju Ini apa Bu Dia sening aja Ini apa Bu Aisyah senyum aja Berarti kalau sudah tiga kali senyum Berarti kemampuan dia itu Kemal sampai disini saja Jangan jalan kecil Ini apa Bu 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 Apa masih senyum Ya Enggak Jadi kayaknya sama besar Ya Jadi nanti Kalau sudah senyum Tiga kali Berarti Saya tidak bisa Ya Menyerah Oh Masa Mereka Tidak 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 Jom Ini aja orang yang menenai Aja orang tertiga Masa betulnya berbeda lagi, misalkan Ibu Fatimah Ibu Fatimah lain lagi, Ibu siap saya tes ibu? Boleh katanya, saya baru menunjuk Alim ini dia sudah menunjuk, bahwa saya masih mengapa, cepat saya sampai ya kalau saya tunjuknya, bantu sampai sini nah dia menunjukkan bahwa dirinya itu pandai tapi jangan percaya kalau orang seperti ini, jangan langsung percaya gampang, kita mendukungkannya lihat, ini apapun nah, tunjuk aja ini kalau dia seperti ini geraknya, sebentar ya Ustaz ya apa yang berarti? berarti dia belum apa tapi gak tahu urutnya yang mana pokoknya intinya kalau ajaknya ini ketemu orang yang tidak tidak bisa, gak usah dikasih tahu gak usah disalahkan, gak usah disalahkan, gak usah disalahkan hilang saja bukan, kamu gak bisa hilang pas, pas, pas lewat, lewat, lewat jadi ini cuma tes murid, murid, jangan lupa apa-apa saja atau serah, gak usah dibenarkan atau gak usah disalahkan kemudian, kemudian, kita ajak lagi ada orang ketiga lagi bentuknya, bentuknya, bentuk lagi dia membaca awal-awal saja mahal sepeda sambil maho hijau bunuhnya belum pas nah ini, berarti yang terbukannya dari dua orang tadi nah ini, berarti langsung langsung ketahapan yang kedua membaca ini langsung semuanya semuanya sedih lagi tesnya berada-ada dia akan membaca ibu dibaca ibu dibaca ibu dibaca, ibu ya ibu akli ya tapi kan dia baca seperti ini pusat, pusatlah atau klik-klik ini saya gak bisa, wasah da berarti kalau dia sudah sambil dengan tadi dia gak bisa berarti tiga orang tadi sudah menjadi contoh untuk tes kembaran tes di sini untuk kita jadikan panduan untuk dia oh ibu ini 0 sama sekali ini berulian betul ya apa ya oke langsung masuk ke berikutnya ya memulai mengajarkan cara memulai mengajarkan membaca memulai di sini ya ya saya minta nanti aku mengajarkannya fokusnya tidak lima kali penguat pertemuan kami ajarkan saja merubah bab 1 selesai bab 2 bab 3 dan seterusnya gak usah bikin lima kali pertemuan nanti kalau aku memikir lima kali pertemuan aku bisa baca perang ya karena aku berbubah mencoba tapi nanti kalau aku sudah bisa membuat orang bisa membaca perang kamu akan bisa menjadikan lima kali pertemuan jadi mengajarkannya berubah atau lima kali pertemuan langsung tapi ini biasanya yang sudah dikatakan atau yang lebih mahir lagi mengajarkannya semampu murid semampu murid nah ini ada orang seminggu lagi mau gajar gaji gak bisa baca perang berarti tujuh hari lagi dong bisa gak diajari gaji bisa diajari malah kalau diajari gaji ini juga baca perang paham disini oke sekarang kita lanjut ya berikutnya pertemuan pertama atau bab satu pengenalan 18 10 bijaya juga 12 sudah sudah kalau ini ya tangga kita guru ya mengajarkan kepada paham 18 10 bijaya ya cuma untuk 18 10 bijaya ini bahasa tidak bersebutnya itu tapi tidak berlukan dalam sebuah kalimat ya yang konconannya sama dengan buruh patir apa bahasanya nama saya nama 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 Kata wajah, toko sofa, ada berharia, yuk Kata wajah, toko sofa, ada berharia Nah, pokoknya yang ini hafal kalimat ini Dia otomatis bapak 18-20 jaya Oke ya, nah sekarang masuk ke proses